Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 semakin dekat. Bagi pemilih yang mendadak pindah milih pada hari pencoplosa nanti, diperbolehkan untuk pindah milih dengan ketentuan yang telah ditetapkan KPU. Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 semakin dekat. Komisi pemilihan umum memperbolehkan bagi pemilih untuk pindah milih pada saat hari pencoplosa nanti. Namun dengan ketentuan yang telah ditetapkan KPU, diantaranya pemilih yang keluar kota karena tugas kerja saat hari pemilihan, kemudian berlaku bagi pemilih yang menjalani rawat inap dan keluarga pendamping, narapidana dan rehabilitas narkoba, selanjutnya mahasiswa yang tidak bisa pulang kampung pada 14 Februari. Pindah milih juga berlaku bagi pemilih yang tertimpa bencana alam, dan KPU memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas yang berada di panti sosial di luar domisili asli. Disampaikan oleh Ketua KPU, Moro Jambi, Almutaki, bahwa langkah untuk pindah milih tidak rumit. Bagi masyarakat yang telah ditetapkan daftar pemilih tetap, cukup melapor kepada panitia pemungutan suara. PPS akan menghapus nama di domisili asal, dan mengkonfirmasi kepindahan kepada petugas PPS yang menjadi tujuan pemilih pada hari pencoplosa nanti. Ya itu kan ada yang pindah domisili gitu kan, ada yang rawan inam di pasir disas kesehatan bersama pendampingnya, ada yang rehabilitas narkoba, ada yang disabilitas, ada yang memang dapat tugas belajar gitu kan, salah satunya tadi yang itu tadi tuh, yang dilapas tadi tuh. Artinya apa? Mereka ini kalau memang terdaftar di DPT sesuai dengan domisilinya, mereka ini harus lapor dulu ke ini, ke TPS asalnya gitu kan. Bagi pemilih yang pindah milih nantinya akan diberikan formulir A5 untuk ditunjukkan kepada PPS di tempat pemungutan suara yang baru. Masyarakat kembali diingatkan bahwa untuk pindah milih diberi waktu sampai patas akhir 7 Februari 2024 mendata. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.